dan HP-nya dipergunakan dengan mengganti nomornya. Dan uangnya dipakai untuk memelua hidup sehari-hari. Jadi pada tanggal 9, yang bersangkutan diamankan di tempat kosnya. Jadi HP tersebut diambil di Jalan Renbuli, dan yang bersangkutan diamankan di tempat kosnya. Setelah diamankan dan diklogasi, jadi pelaku mengakui bahwa HP yang diamankan beserta uangnya, uangnya dipakai untuk kepentingan sehari-hari, sedangkan untuk HP dipergunakan untuk dipergunakan sendiri. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!